hai 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 emas ya udah nanti yang dari Indonesia besar ini adalah percobaan ketiga dari tadi kita udah coba bikin video intronya tapi salah terus guys ini kita mau coba yang ketiga nih ya di depan kita ini adalah Sargezer X tipe Prime Captain Sheet warna Graffiti gold made kita nggak mau mereview mobil ini kenapa karena saya sudah bikin video ya mengenai Sargezer X yang saya sudah tayangkan beberapa hari yang lalu kebetulan kita ada di Hyundai Sargezer studio di SCBD plus 19 salah satu keunggulan di Hyundai Sargezer X yaitu adalah di sisi audionya Sargezer X ini sudah punya speaker audio merek Bose nah kita mau coba koneksikan Android Auto terus kita mau coba koneksikan juga car stream kemudian kita mau nonton video dari YouTube menggunakan aplikasi car stream kita mau nonton video yang NCS ya supaya nggak kena copyright biar nggak terlalu lama durasinya kita langsung aja ya mumpung kita lagi lihat Stargezer yang warna Graffiti gold made sekalian aku mau lihat teman-teman aja ya teman-teman yang pengen ionic 5 warna Graffiti gold made tapi budgetnya kurang nah Kion sarankan boleh ambil yang ini ya Sargezer X warna Graffiti gold made Masian ini kok warnanya nggak kayak gold gold nggak kayak golden golden ya warna ini sebenarnya kita sebutnya adalah silver dove cuma bahasa Inggrisnya disebutnya Graffiti gold made kenapa karena kalau di tempat yang terduh warna bodinya ini bisa berubah jadi keemasan untuk sisi-sisinya ini saya nggak mau menjelaskan lagi karena kemarin saya sudah bikin videonya nanti saya bikinkan link ya supaya teman-teman kalau misalkan mau nonton bisa langsung klik aja kita langsung ke dalam aja ya nah di dalam lebih kedap ya tadi di luar ada suara-suara dari TV TVC Oke kita coba nyalakan ACC nya ya jadi ini kita nyalakan mesin ini hanya ACC aja Android auto Oke tadi saya udah nyalakan nya ada koneksikan ini disini kita mau coba salah satu fitur unggulan dari Hyundai Sargezer X yaitu adalah speaker Bose tuh ya kelihatan nggak nah tuh dia tuh kita mau coba kualitas audionya nah disini kita sudah memakai handphone ini ya handphone daily drive saya disini sudah ada aplikasi car stream mana sih waduh aplikasi car stream ya nah ini aku udah koneksikan ke head unit menggunakan Android auto kita mau coba tekan tombol Android auto nya ya ini oke tampilannya kita tekan tombol menu muncul aplikasi car stream disini nah seperti ini ini adalah NCS no copyright sound kita pilih sumber lagu ini supaya nggak kena copyright oke kalau bisa kamu cari file yang lain kita tinggal cari tekan tombol ini nih terlihat nggak sih tuh muncul banyak ya ini takutnya ini tulisannya ini kayaknya free background music for YouTube video oke kita coba ingin aja ya oke teman-teman pasti udah familiar sama suara ini ya karena ini yang dipakai sama youtuber-youtuber yang lain untuk menghindari copyright nah ini suaranya belum disetting ya untuk balance untuk Twitter untuk clarity dan lain-lainnya masih versi standar bawaan ini volume-nya 36 nah sebentar ya kita coba atur dulu ya fitur audionya ini ya suara ini ya suara dynamic speed compensation equalizer oke ini kita setting ya supaya amazing Twitternya tiba-tiba agak ditinggikan supaya clarity nya kena oke ini bahasa kita gedein ya oke cukup kali segini ya oke kita balik lagi ke Android auto ke car stream ncs music nah ini udah ada nih kita coba yang mana ya yang bener-bener gratis yang kena eh apa yang tidak ada copyright nya guys ntar gue kena copyright ini coba balik lagi nah ini tadi audionya udah kita setting ya tribalnya vol apa level 3 volume nya 42 ini kita di tengah ya ini mikrofonnya aku mau jalanin ya supaya teman-teman denger ya ini kalau speaker arah yang di driver sebelah kanan ini 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 kita ke baris kedua yuk coba ya ini 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 kita di baris kedua ini ini mikrofonnya kita coba deketing ke speaker ini kalau di baris kedua suara speaker nya mungkin agak enggak terlalu kuat ya disini ya terus subwoofernya ada di subwoofernya ada di belakang sini guys kita enggak bisa coba kita ke belakang nah kita di baris ketiga di belakang sini ada subwoofernya nih entah kedengeran enggak kalau pakai mikrofon ya tapi enggak apa-apa lah mungkin teman-teman bisa pakai mikrofon atau headset kalau misalkan mau dengerin kualitas audinya dari speaker Bose atau audio Bose di Stargazer X karena kalau misalkan pakai speaker dari handphone suaranya mungkin enggak akan begitu kedengeran ya karena kan pasti suara di handphone suaranya pasti cempreng karena kan speakernya juga kecil ya bagian bassnya nih nah gitu ya guys nah kita di baris kedua lagi seperti ini kita ke depan lagi nah ini di depan ya coba kita cari lagu yang lain kita cari lagu yang lain kita cari lagu yang lain coba yang ini ya sekali lagi kalau misalkan teman-teman mau dengerin kualitas audio dari Stargazer X yang sudah pakai speaker Bose sejumlah 8 speaker yaitu kiri kiri kanan depan baris kedua sama belakang totalnya ada 8 speaker disarankan pakai headset ya nah headsetnya kalau bisa jangan headset yang open air pakai headset yang in-ear kenapa headset in-ear itu dia sealnya lebih rapat ya jadi suara bassnya bisa kedengeran soalnya kalau misalkan pakai headset yang biasa yang open air atau yang headsetnya itu terbuka suara bassnya enggak akan kedengeran jadi teman-teman enggak bisa membedakan apakah ini speaker yang bagus atau tidak gitu kan suara bassnya suara clarity suara treble dan lain-lainnya enggak akan kedengeran kalau misalkan enggak pakai earphone yang bagus ya gitu nah buat teman-teman yang mau install aplikasi card stream aku udah bikin tutorialnya tonton aja tonton aja tonton aja tonton kita lagi yang lainnya tonton aja ini suara hujan lagi suara hujan guys malah hujan sih cara hujan kok jadinya coba cari yang lain dulu deh car stream coba cari yang ini coba selamat menikmati ya kayak gini oke cukup lah ya kalau misalkan kurang nanti kita tes live aja Sion bawain Stargazer X nya ke rumah temen-temen ya oke cukup ya oke seperti itu ya kurang lebih nah seperti itu ya oke kita mutiin oke guys segitu dulu ya nanti kita edit videonya terus kalau misalkan sudah rapi nanti kita upload biar temen-temen tahu bagaimana kualitas dari audio boss yang ada di Stargazer X tipe Prime ya yuk bantu like dan subscribe kalau suka dengan konten seperti ini ya terima kasih terima kasih selamat menikmati